Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali pada Fizika pada hari ini ya kita mempelajari pada bab baru di sini ya Adalah teori genetik gas Bab baru ini adalah bab terakhir di semester 1 Nah teori genetik gas ini disampaikan dua kali Yang pertama kali adalah persamaan gas ideal Yang kedua energi genetik gas Jadi ada dua pembicaraan pada bab terakhir Pada bab teori genetik gas Oke Kita lanjutkan di sini Kita bicarakan teori genetik gas A. Pendaluan Partikel gas Anda partikel Partikel itu bagian Partikel gas Jadi bagian kecil benda itu ya Partikel benda terkecil daripada suatu gas Dalam ruang berhubungan dengan tekanan Apa tekanan simbolnya apa anakku? Tekanan Simbolnya Apa yuk? P ya Tekanan simbolnya P Volume apa simbolnya? Volume apa simbolnya? V V Ya Kalau suhu apa simbolnya? Halo anakku Yang cantik Yang ganteng Suhu apa simbolnya? Halo Apa? T apa yuk? T Besar Begitu ya Jadi hubungan dengan tekanan itu P Volume adalah V Suhu adalah T T nya T Besar Ikuti anakku ya Berapapun partikel gas Dapat diletakkan dalam suatu ruangan Dengan volume tertentu Begitu juga sebaliknya Oke Anda tahu Bedakan antara gas dengan cair Gas dengan cair Itu sama-sama memiliki ruangan ya Tapi kalau cair Itu volumenya tetap Bentuknya bisa berubah-ubah Tapi volumenya tetap Tapi kalau gas bagaimana? Gas itu selalu ingin memenuhi ruangan itu Itu sifat daripada gas Ya ruangnya lebar Ikut lebar Yang otomatis akan Menyempit Gitu loh ya Itu sifat daripada gas Gas Terdiri atas gas ideal Dan gas sejati Gas ideal itu adalah gas yang Diideakan oleh manusia Untuk memudahkan Merumuskan Gas itu Gas sejati itu adalah Gas nyata Gas alami Ya sebetulnya Sebetulnya itu gas itu Oke Kita perlu memahami Adanya gas ideal Ya kan? Gini Gas ideal Kenapa kita perlu? Kita itu perlu Penyedanaan-penyedanaan Dalam bentuk gas itu Supaya apa? Kita bisa Mempelajari Secara umum Dalam posisi Sifat gas Nah padahal ini Yang dipelajari Hubungannya Dengan PVT Itu ya Sebanyak gas Dengan tekanan Volumen Dan suhu Ideal Ya Manusia itu adalah Sebuah ideal Perikiran ideal Ya Kan samponaan Itu mirip Sampenceta Oke Kalau samponaan Mirip Sampenceta Gitu loh Jadi kita sadari Gitu loh ya Kita itu lemah Tapi kita berusaha Seoptimal mungkin Gitu loh Gitu Kita bicarakan adalah Sifat Sifat Gas ideal Satu Gas ideal Memiliki ukuran Partikel Yang sangat kecil Dibanding Ruangannya Kamu tahu ya Ya Siapa pernah lihat gas Kan belum pernah lihat gas Dan yakin Gas itu ada Ya Kan kurang kecil sekali Dibanding dengan Apa Ruangannya Dibandingkan Gak bisa kok ya Ya Nah bisa kan Kamu bisa lihat Gitu Sangat kecil Dibanding ukuran Ruangannya Gitu loh Kamu gak bisa lihat gas Percaya adanya gas Oke Tanyakan anakku Yang cantik Yang ganteng Oke Kalau gas Kita ada percaya Kamu harus Percaya Adanya Sampenceta Jadi Diciptakan Agak kelihatan Apalagi Kita belajar Mencipta Sulit Gitu aja Ya Kita harus menemukan Ini Kita harus tambah Iman kepada Sang mencipta Ada dampaknya Di situ Selain kita belajar Fisika Kita juga Mempelajari Tambah Ketakuan kita Kepada Sang Mencipta Nah Gas ideal Bergerak secara cepat Dan sembarang Menurut gas lurus Jadi gerakan Daripada gas itu Cepat Dan Bentuknya gas lurus Nah Oke Tapi kenapa Kan dalam ruangan tertentu Gas itu Jalan terus Orang mungkin Hira Kan kadang Tabrakan Bisa tabrak Nabrak Antar gas Bisa nabrak Dinding Itu Terjadiannya Gas dia bergerak Akibat Tumbukan Antara partikel Atau tumbukan Dengan Relangan Yang lenteng Semporna Itu Bisa nabrak Dinding Bisa tumbukan Antara Partikel gas Dengan partikel gas Tapi ingat Setelah Idealnya Tumbukan itu Adalah Lenting Semporna Tidak ada Energi Yang hilang Ideal Ini Ideal Saktanya ada Tapi Ada Tapi Dia dianggap Tidak ada Enix yang hilang Supaya Mempermudahkan Pengambilan Rumus Gitu loh Karena Apa Gas ini Tumbukannya Itu Lenting Semporna Berarti Tidak ada Enix yang hilang Maka Gas itu Dia Memiliki Gaya Tarik Menarik Antar Partikel Yang lemah Dia Masa Bordoh Ini Bingung Dan Tidak Banyak Energi Inilah Yang Anda Bayangkan Kehidupan Anda Nanti setelah Dibangkatkan Dari Kubur Kita Kehidupan Kemana Kita Tidak Arah Kita Tidak Binduan Jadi Kita Tidak Berlakan Sini Dengan Sana Inilah Satu Bayangan Jadi Tolong Ingat Di Kita Juga Satu Saat Ini Gerakan Gerakan Bisa Seperti Itu Dengan Mampas Serigas Ini Kita Semoga Kita Tambah Iman Kepada Sang Pencipta Kita Tidak Nunjuk Agama Tertentu Tapi Semua Agama Mengajak Kita Percaya Yakin Kepada Sang Pencipta Ini Ya Nah Persamaan Gas Ideal Disini Dikatakan Persamaan Gas Ideal Adalah PV PV Sama Dengan NRT Atau PV Sama Dengan NKT Oke PV Sama Dengan NRT Ini Saya Sering Menyebut Dengan PV Sama Dengan Nurud Kalau Itu Nanti Nggak Nurud Berarti NKT Terjadinya Nekat PV Sama Dengan Nurud Kalau Nggak Nurud Akan Nekat Gitu Ya Gampang Sekarang Arti Dari Huruf-huruf Ini Bagaimana Oke P Itu Tekanan Gas Satuannya Newton Baru Meter Persegi Newton Baru Meter Persegi Ini Sama Dengan Pascal Oke Ya Jadi Newton Persegi Itu Sama Dengan Pascal Oke V Volume Gas Volume Gas Itu Satuannya Adalah Meter Kibi N Tau N Itu Jumlah Mal Partikel Jumlah Sat Mal Partikel Itu Satuannya Mal Dengan N Kecil Tapi Ingat Anak Nago Yang cantik Yang Ada Yang Satu Mal Satu Mal Itu Ditulis Dengan N Besar Ada Buku Mal Itu Dengan N Besar Disini Mal Ini Dengan N Kecil Bagaimana Itu Oke Kalau Dengan N Besar Kita Nyatakan Ini Dalam N Kecil Berarti Sama Dengan Satu Kilo Mol Jadi ya Pakai N Kecil Jadi Satu Kilo Mol Lihatkan Aku Kilo Itu Benilai Berapa Aku Kilo Berarti Berapa Ayo Dengarin Ayo Anakku Kilo Berarti Berapa Ayo Dengarin Kilo Berarti Apa Kata Kilo Ada Memanggiri Kata Berapa Seribu Ya Satu Kilo Mol Berarti Ada Seribu Mol Itu ya Oke Berarti Satu Mol Dengan M Besar Itu Seribu Mol Dengan N Kecil Oke Sedangkan N N Kecil Itu Menunjukkan Jumlah Mol Partikel N Besar Jumlah Partikel R R Ini Adalah Merupakan Tetapan Gas Idea 8,314 Jumlah Mol Kelvin Atau 0,082 Atmosi Ritual Per Mol Kelvin Jadi Angka Ini Nilainya Berbeda Tapi Ini Sama Sebetulnya Angkanya Sama Karena Satunya Berbeda Mata Hasilnya Berbeda Tapi Itu Sama Gitu Oke Ya Sama Kan Sama Jadi Sama Oke Oke Jatuh Jumlah Kalau Ini Kan Anda Tahu R Ini Kan 8,314 Jumlah Per Mol Kelvin Oke Kalau Ini Kita Jadikan 8,314 Jumlah Ini Kan Per M Besar M Besar Itu 1,6 Kilo Mol Berarti Kan Tambah Ini Supaya Sana Kilo Gitu Nah Arti Kilo Kan Seribu Berarti 8,314 Jumlah Per Sorry Mol Kelvin Itu Sama Oke Nah R Ini Ini Adalah Merupakan Tetapan Gas Ideal K Tetapan Bosman Berarti 1,38 Kali 10 Pangkat Min 23 Jumlah Kelvin T T Suhu Motel Pada Gas Suhu Yang Digunakan Itu Selalu Dalam Kelvin Jadi Kaduk T Celsius Nanti Kelvin Kalau Jawabannya Soda Soal Pihar Ganda Jawabannya Celsius Ya Perubahannya Maka Kelvin Dulu Baru Nanti Dilubah Ke Celsius Gitu Ya Satu Luang Tekanan Yang Sering Digunakan Pada Pembelajaran Adalah Flida Statis Kita Sudah Bicara Bahwa Satu Bar Itu Sama Dengan 10 Pangkat 5 Pascal Ya Satu Bar Sama Dengan 10 Pangkat 5 Pascal Satu Atmosfer Itu Sama 76 cm Atau 760 mm Hagi Sama Dengan 1,01 Bar Istilah Bar Itu Adalah 10 Pangkat 5 Pascal Itu Ya Selesai Oke Sekarang Akan Kita Bicarakan Pada Konsep Mall Misalkan Disini Kita Diketahui Ya Itu Kita Ataskan Lalu Kita Pahami Supaya Kita Mudah Saja Mengapalkan Ya Yang Yang di Tengah Itu N N N Kecil Berarti Jumlah Mall Sebelah Ini Masa Satuannya Gram Sini V Satuannya Liter Yang di Bawah N Itu Jumlah Partikel N Satuannya Partikel Ya Ini Kita Pas dulu aja Ini N Satuannya Satuannya Partikel Tapi ingat disini Anda tahu Ini kuncinya Kita selalu dari Mall Ya Kuncinya Dari Mall Oke Kalau keluar Dari Mall Kalau keluar Dari Mall Ini keluar Dari Mall Itu Mesti Apa Kalau Keluar Itu Mesti Kali Jadi Kali Sini Sama Dungan Itu Keluar Dari Mall Oke Yang Sebelah Sini Keluar Ini Keluar Kesana Ya Disini Ada Apa Sama Dengan Sini Kali Gitu Disini Muncul Suka Ini keluar Dari Mall Ya Ini Sama Dengan Ini Kali Oke Oke ya Ini Ada Pahami Disini Jadi N Keluar Mesti Kali N Ke M Itu Bagaimana Kalikan Apa AR Atau MR AR Atau MR Masa Atom Relatif Atau Masa Molekul Relatif N N Ke Volume Itu Dikali Berapa 2 2,4 Oke Tapi N N Mal Ke Partikel Itu Selalu Dikalikan Dengan Apa Bilaan Avogadro Di N 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 Ada K Jumlah Dengan L Oke Yang akan Kita Bicarakan Bahwa N N N Itu Sama Dengan N A Dan PINIP Dan Avogadro Sama Dengan L Nah Bila Avogadro Itu Besarnya Adalah 6,02 Kali 10 Ini Ukuran Jauh Ya Kali 10 Pangkat 20 23 Partikel Ya Partikel Oke Dan Anda Tahu Kalau Keluar Itu Mesti Kali Keluar Dari Mal Oke Anakku Kalau Masuk Mal Apa Anakku Mesti Apa Aduh Keluar Mesti Kali Masuk Mesti Apa Halo Dengan Nek Keluar Mesti Kali Nek Masuk Mesti Bagi Bagi Ya Ya Ini kita Bicarakan Disini Nih Ya Ini Sama Dengan Disini Sama Dengan Benjelas Ini Bagi Ya Nah Disini Ini Masuk Ya Masuk Tadi apa Bagi Berarti Ini Sama Dengan Tapi Ini Bagi Itu Disini Apa Naik Baik Masuk Kan Naik Masuk Mesti Bagi Paham Enggak Perluan Jadi Kalau Dari Masa Menuju Ke Partikel Itu Harus Melalui Mal dulu Baru Ke Partikel Masa Kemal Itu Bagi Dulu Ke Partikel Baru Kali Partikel Ke Volume Partikel Harus Masuk Modul Dibagi Baru Ke Volume Misalkan Masa Ke Volume Masa Ke Modul Baru Ke Volume Ini Sikitiga Ini Harus Diapalkan Satu Konsep Ini Yang Sederhana Contoh Yang Kita Ketahui Oh Ya Di Gram Itu Kok Disingkat Dengan GR Kenapa Pak Oke Sebetulnya Satuan Dari Gram Itu G Bukan GR Tapi Kenapa Dia Naga GR Karena Kebanyakan Anak Saya Nulis G Dengan 9 Itu Sama Maka Untuk Membedakan 9 Dengan G Maka Diberi GR Jadi 9 Seperti Ini G Itu Ini GR Saya Ini 9 G Nya Begini Itu Dibidakan Itu Dibidik Tau Nama DR Itu Karena Itu Oke Ada masalah Ya Tapi Saya tetap Suka G Oke Kita Bicarakan Disini Oke Ada Sebuah Contoh Soal Ya 9 Gram H2O Ini Ada Berapa Partikel Oke H2O Anda Tahu Ya H2O 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 H1O H2O Anda tahu Bahwa AR Masa atom Relatif dari H AR H H Itu kan Sama dengan Berapa 1 AR Dari H2O 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 Berapa MRH2O H ini berapa H ini kan 2, 1 H ini jumlahnya ada 2 Berarti 1 kali 2 kan 2 O ini 16 Berarti 2 tambah 16 Ketum ini apa 18 Gitu Yang ditanyakan adalah 9 gram H2O ada berapa Berarti ini Berarti gini 9 gram H2O Ya kan Harus dari masa Ke particle Itu harus melalui apa MR ini Berarti apa 9 bagi 18 Gitu loh Harus kesini dulu Baru kesini Tali gitu loh Bilangan Apoga Gitu loh Paham gak anakku Proses ini Berarti segitiga didapatkan Oke Setelah ini kita dapatkan Kita tidak tentukan Ini 9 dan 8 Kita coret 2 Ini sama ini Jakarta tuh Suara edulnya 3,01 Gitu loh Berarti didapatkan Berapa 3,01 Kali 10 Pangkat 2,2,3 Part 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 Ya gitu ya Anda kan bisa Merubah Ini Di kimos Sudah ada Banyaknya bisa Merubah Dari partikel Menuju volume Dari volume Menuju partikel Dari partikel Menuju masa Masa Kejelas partikel Bisa Contoh Konsep B Oh Dua Seperti apa Diagram ini Harus T Oke ya Kita Bicarakan Disini Kita Kembali Ke PV Sama Dengan NRT PV Sama Dengan NRT Oke N N itu Jumlah Mol Oke Jumlah Mol Kalau dengan jumlah partikel Jumlah partikel Kemal Berarti dari partikel Menuju mol Mesti apa Partikel ke mol Mesti Apa naku Partikel ke mol Mesti Bagi Berarti N Per NA Gitu loh Kalikan RT Gitu Ya Ini kan kita Tuliskan Berarti Ini N Kita pindah R Per NA NA Itu bisa NA Itu Kalikan dulu Kalikan T Yang memakai N besar itu K Berarti Kita dapatkan Ini I Ya Jadi Jadi P Warnanya Masih Masih Merah PV Nah Ini N R Per N 0 NA Itu K N K D Jadi K Itu Disini K R Per NA Ini Ini N N N NA N N Per N Jadi Sudah Ya Jadi Kalau Ini Menuju Kemal Semua Ini Menuju Kemal Berarti Mencipa Bagi Oke NA NA Dan L Bilan Avogadro Yang Biasanya 6,02 Kali 10 Pangkat 23 Partikel N Itu Masa Benda Satu Dalam Gram N Atau N N Masa Molar AR Atau NR Satu Gram Permol Oke Kita Kembalikan Lagi Ke Persamaan Di atas Sini Kita Kembali Ke PV Sama Dengan NRT Kita Tulis Ya PV Sama Dengan NRT Oke Berarti Kalau Bisa Kita Tuliskan Apa PV Part T Dan Apa Inaku NRT R Oke PV Part T Sama Dengan NR Oke N Dengan R N Itu jumlah Mol R Tetapan Plus Y Itu Selalu Tetap Jadi Bisa Tulis Dengan Apa PV Part P Sama Dengan C Gitu Itu Yang dimaksud PV Part C Itu Sama Dengan Apa P1 V1 Part T1 Sama Dengan P2 V2 Part T2 Ini kita Ambil Persamaan Ini Oke Sekarang Pada Gas Itu Ada Beberapa Proses Ya Kalau Proses ISO Bari Apa Sih Arti ISO 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 Itu Artinya Sama ISO Itu Sama Sedangkan Termik Itu Artinya Suhu Jadi Proses ISO Termik Ada Proses Pada Suhu Sama Adalah Keadaan Dimana Suhu Adalah Konstan Konstan Sama Dan Berlaku Comboil Yang Menghubungkan Volume Dengan Tekanan Gas Karena Suhunya Sama Ini kan V1 V1 Partai 1 Sama Dengan P2 V2 Partai 2 Ternyata Dijilakan Tinggal P1 V1 Sama Dengan P2 V2 Ya Kalau Ini Kita Bentuk Sebuah Grafik Hubungan Pada Grafik PV Pada Proses Isotermik Ditemukan Sebuah Grafik Para Hiper Bela Ya Kita Lanjutkan Pada Proses Lanjutnya Adalah Pada Proses Isohorik Oke Isohorik Tadi apa Naku Artinya Isoh apa Isoh itu Sama Sedangkan Horik Itu Artinya Volume Jadi Pada Proses Isohorik Ada Proses Pada Volume Tetap Volume Sama Volume Konstan Itu ya Dan Berlaku Hukum Gailusat Yang Menghubungkan Tekanan Dengan Suhu Gas Itu Ingat Disini Volume Sama V Hilangkan Ya Tinggal B1 Partai Satu Sama Dengan B2 Partai T2 Itu karena Volume nya Sama Nah Karena Volume nya Sama Kalau Dipentuk Grafik P Dengan V Ya Pada Tekanan Berapapun V nya Kan Ajek Sama Disini Oke Kita lanjut Pada Pada Berikutnya Proses Isobarik Iya Anda Mesti ingat Tadi Isu itu Apa Isu itu Adalah Sama Iya kan Isu itu Adalah Sama Itu loh Isu itu Sama Nah Barik Itu Tekanan Itu loh Barik Itu Tekanan Jadi Proses Isobarik Adalah Keadaan Dimana Tekanan Selalu Konstan Dan Berlaku Hukum Saras Yang Menghubungkan Voluma Dengan Suku Berarti kan Isobarik P nya kan Hilang Ya kan Tadi kan Rumusnya Disini Oke Jangan laku Sampai Sini Ada pertanyaan Di materi ini Kalau ada Ada pertanyaan Mata ini Kita tutup Ya Baik pak Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wahabarakatuh Terima kasih.